Hai Iyo Ayo Dengan kanan Ayo 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 12 12 13 16 16 17 17 26 26 27 27-27 ya yang ada Bu Sekretaris Wabanitra Udra maya-maya pada pas ya selamat pagi 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 siapa kita pengadilan agama pengadilan agama pengadilan tinggi harmonis efeksi bersih amanah bersama kita bisa bersatu semakin prestasi hebat-hebat-hebat Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim 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 Bapak Wakil, Bapak Hakim, Bapak Ibu, semua pegawai pengadilan agama penggalan tinggi Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk kegiatan briefing rutin kita setiap Prabu di pengadilan agama penggalan tinggi Semoga momen ini menjadi momen penguat kita dan penyemangat kita untuk selalu bersemangat dalam bekerja di pengadilan agama penggalan tinggi Bapak Ibu sekalian briefing yang lalu kita mengingatkan kepada kita akan sebuah pentingnya kontribusi buat apa kita berada disini kalau gak punya kontribusi buat apa kita berada disini kalau justru mengurangi sebuah kontribusi maka satu nilai yang melihat bahwa kita penting ada disini adalah dari kontribusi kita Oleh karena itu berusaha lah semaksimal mungkin untuk memberikan kontribusi yang terbaik memberikan kontribusi yang semaksimal mungkin untuk instansi kita di pengadilan agama penggalan tinggi saya lanjutkan bahwa di momen ini saya perlu mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa ke depan kita tetap mengarah kepada suksesnya WBK kita Oleh karena itu kita harus konsisten untuk menjaga eksistensi kita integritas kita agar apa nilai WBK itu tidak hanya sekedar evident-evident aja tapi nilai WBK itu bener-bener menyatu dalam komitmen kita untuk bisa kita terapkan di keseharian kita khususnya di kantor pengadilan agama penggalan tinggi ini Bapak Ibu sekalian hari ini saya ingin membahas tentang sebuah item yaitu amanah kata amanah ternyata itu sangat sakral sekali Rasulullah punya sifat amanah orang yang diberikan amanah itu bukan orang yang biasa tapi orang yang terpilih Bapak Ibu sekalian kita ini adalah orang terpilih kita dikasih amanah baik itu undang-undang baik itu pun dari atasan kita beruntunglah beruntunglah Bapak Ibu sekalian ketika berada dikasih ketika berada di pengadilan panggilan kerinci ini dikasih sebuah amanah Bu Dita dikasih amanah untuk standby di PTSP Pak Agil juga demikian yang lainnya pun juga masing-masing diberikan amanah sesuai dengan foksinya masing-masing kata kuncinya adalah berpegang teguhlah kepada amanah itu berpegang teguhlah kepada amanah itu jangan sia-siakan sebuah amanah itu karena apa itu akan menjadi tolak ukur kita tolak ukur bagaimana kita menjalankan sebuah amanah kalau mau sukses pegang teguhlah amanah tapi kalau mau nggak sukses silahkan ingkari amanah tersebut yakin tidak akan dipercaya oleh atasan yakin tidak akan dipercayalah orang lain kuncinya pegang teguhlah amanah itu jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya agar apa kita menjadi orang yang bisa dipercaya karena kepercayaan itu adalah sebuah kunci Bapak Ibu sekalian ketika orang yang memberikan amanah sudah tidak percaya kepada orang yang diberikan amanah maka tunggu saja saatnya tenta dirisah ya ya akan nggak akan dipercaya oleh siapapun juga inilah kesempatan kita untuk bisa memberikan kontribusi dan memegang teguh amanah yang sudah diberikan oleh atasan oleh pimpinan oleh undang-undang dan oleh peraturan yang berlaku khususnya di pengadilan agama panggilan itu setuju? oke bismillah ya dengan kata bismillahirrahmanirrahim kita jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya insya Allah kita akan bersama sukses bersama saya nggak ingin hanya 1-2 orang saja yang sukses hanya pimpinan saya tidak tapi saya ingin kita sukses bersama-sama dan tolong dipegang teguh itu itu kunci kalau kunci-kunci ini selalu kita pegang maka tidak hanya di kantor saja tidak hanya di instansi kita saja tapi di semua kehidupan kita akan menjadi sukses semuanya itu saja untuk pesan briefing integritas di pagi hari ini semoga apa yang akan kita lakukan dan apa yang sudah kita laksanakan semuanya tercermin dalam sebuah komitmen berpegang teguh pada amanah tersebut saya kira cukup kurang lebihnya memaaf istilah surat al-mustakim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam kemudian 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 harmonis efisien bersih amanah terbaik bersama kita bersama kita bersama kita interpretasi hebat hebat kemudian 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 kemudian